Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan sedikit berbagi ilmu tentang keajaiban alam dari daun sirih yang luar biasa Yang diberikan Tuhan kepada kita Ini daun sirih Ini daun yang sejak nenek moyang kita sudah dimanfaatkan untuk diambil manfaatnya Terutama untuk nginang Manfaat herbal daun sirih dalam pengobatan tradisional di Indonesia sudah tidak diragukan lagi Selembar daun sirih sering dimanfaatkan untuk kesehatan atau pencegahan penyakit tertentu Nenek moyang kita seperti sudah sadar Manfaat yang diberikan jauh sebelum penelitian melakukan kajian ilmiah Hanya saja orang kota modern banyak yang tidak menyadari kegunaannya Bahkan menghindari karena ada klaim yang menyatakan bisa menyebabkan kanker mulut Banyak daerah di Indonesia masih menerapkan tradisi mengkonsumsi daun sirih dan kapur basah pinang dengan atau tanpa tembakau Sirih juga digunakan dalam ritual keagamaan dan doa karena dianggap menguntungkan Melalui laporan India Express daun sirih mengandung banyak manfaat kesehatan dan penyembuhan Daunnya kaya akan vitamin seperti vitamin C, tianin, niasin, riboflavin, karoten dan juga mengandung kalsium yang sangat tinggi Untuk cara mengkonsumsinya itu pun sangat mudah ya Kita bisa merebusnya Kita ambil beberapa daun Kemudian kita cuci bersih dengan air mengalir dan kita rebus dengan 3-4 gelas Untuk 5-10 lembar daun sirih ini Daun sirih yang dikonsumsi secara tepat dapat memberikan antioksidan yang kuat Dalam daun sirih juga terdapat kandungan bernyawa anti-inflammasi seperti fitogenikal termasuk penolid, polotonoid, tanin, otoloid, steroid, dan quinone Yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita Selain itu, daun sirih memiliki sifat anti-mikroba, anti-kanker, dan anti-diabet Perannya dalam pencegahan penyakit kardiofaskuler, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi telah didokumentasikan dalam tektek ayurvedik Yaitu pengebatan herbal di India Dalam beberapa penelitian yang ilmiah Manfaat lain seperti dalam mengobati luka, peradangan, dan asma juga telah dilaporkan dalam pengobatan tradisional Tanaman ini pun ampuh mengobati gangguan rongga mulut, gangguan pencernaan, dan depresi Jadi sangat lengkap sekali ketika kita bisa memanfaatkan daun sirih ini untuk membantu pengobatan dan pencegahan penyakit yang mulai penyakit yang berbahaya, ringan, maupun penyakit yang sedang Yang saya sebutkan tadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa diatasi atau dicegah Untuk aturan perebusannya, kita bisa menggunakan kurang lebih 3 gelas air Kemudian kita masukkan kurang lebih 5-10 lembar daun sirih ini Tergantung nanti kalau daunnya besar-besar mungkin jangan terlalu banyak Nanti kita rebus antara 5-10 menit Setelah itu kita tunggu hangat dan kita konsumsi sehari 2-3 kali Untuk menambah rasa, kita bisa menambahkan gula batu atau madu Inilah rebusan daun sirih Mungkin ada kekhawatiran tentang adanya kanker mulut Di dalam beberapa penelitian memang mendukung peningkatan risiko kanker pada bibir, mulut, lidah, dan faring di antara konsumen daun sirih Tapi ini pun disebabkan karena ketika orang menginang atau memasukkan daun sirih ke mulut kita dengan cara digunyah Itu ada campuran tembakaunya Dan inilah yang menyebabkan beberapa kanker tersebut Daun sirih secara mandiri belum ditemukan dapat menyebabkan efek merugikan seperti di atas Jadi sangat aman ketika kita mengkonsumsi daun sirih ini Dalam bentuk rebusan maupun dikonsumsi secara langsung Tapi kalau dikonsumsi secara langsung mungkin rasanya kurang nikmat ya Lebih baik kita, cara yang paling mudah adalah dengan cara direbus Kemudian kita nunggu hangat-hangat dan kita bisa menambahkan sedikit madu atau gula batu Karena sayang sekali kalau kita tidak mau mengambil manfaat dari rebusan daun sirih ini ya Kasiatnya banyak sekali Bahkan menjadi salah satu tanaman keajaiban yang diberikan alam kepada kita Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Jangan lupa like dan subscribe Biar kita terus bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Sekian, terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe